Jadi yang hari ini terjadi sama aku itu, aku kayak tiba-tiba hilang semangat aku yang Hi guys, it's Prisus Dahlia and this is my another video So today I'm going to telling you a story Actually it's not a story because it's my own experience But yeah Jadi intinya I'm going to telling you something still about productivity But it's more like how I feel unmotivated How I lost my spirit of fighting And gimana aku ngejalanin proses-prosesnya itu By the way, I'm sorry kalo aku pake bahasa Inggris dan Indonesia Karena kadang kalo cerita aku lebih enjoy pake bahasa Inggris Itu lebih mengekspreskan apa yang ada di dalam hati Kalo bagi bahasa Indonesia tuh kenal kayak mikir dulu, aduh salah gak yang ngomong gitu Jadi aku juga mau sharing my experience and also how I solve it Biar kalian juga dapet input Abis itu ketika kalian ada down, kalian juga tau gimana cara solve masalahnya itu And it's story time Jadi siapin your drinks Or your snack, or your pillow, and whatever you want So ya, kita langsung aja ke ceritanya Jadi beberapa video-video aku sebelumnya itu kan bicara tentang productivity series Jadi how we manage our time, how we solve our laziness, how we enjoy what we do And also I remember that I mention a lot about what can we do during our quarantine What am I doing at home And one of them is workout Jadi yang hari ini terjadi sama aku itu Aku kayak tiba-tiba hilang semangat aku yang males Tapi bukan keseluruhan kegiatan I still do a productive thing Tapi ada satu hal, satu kegiatan yang buat aku kayak Oh man, why I should do this like that Aku gak usah menyangkal kalo workout itu have a lot of benefit Cause I feel it also Workout bikin kita lebih healthy Terus juga workout can boost our mood Dan aku juga ngerasain itu di awal-awal gitu Ketika awal quarantine, itu aku udah berapa bulan ya Satu bulanan lebih Berusaha untuk rutin workout kan Dan I enjoy gitu Aku ngerasa, oh iya aku happy Kok aku seneng kalo misalkan liat aku keringetan Karena berarti badanku juga memproduksinya tuh baik gitu loh Ada yang keluar, ada yang masuk gitu Dan beneran aja workout itu bisa nge-boost mood kita Aku ngerasa abis workout itu kayak Kayak lega, kayak enak, kayak balik fresh gitu Tapi satu titik, aku itu ngerasa kayak Aku mulus banget workout, aku kayak gak pengen workout gitu Dan aku gak tau, aku tuh berusaha nyari semangat kuyan dulu Tapi I don't get it gitu Aku gak tau, aku kayak aku gak bisa nemuin motivasi kuyan dulu gitu Aku bener-bener what should I do gitu Dan kenapa aku bisa ngalamin hal itu Karena aku tiba-tiba tuh mikir gini Aku udah almost satu bulan lebih Lakuin workout, but I don't get what I want Aku tuh ngikutin Chloe Things Challenge gitu kan Dan itu tuh banyak banget nih orang Kayak misalkan nih yang 2 weeks abs Dan itu orang-orang juga banyak yang review Kayak, oh I got my shape, I got what I want Mereka ada perubahan gitu But it's not happen to me Oh my god Jadi badanku tuh tetep-tetep aja segitu Oke, aku keringetan, aku seneng Cuman ya aku juga pasti pingin dong sebenernya ngebentuk badan Tapi gak bisa gitu Aku lagi di kibium sendiri Apakah yang pertama itu karena emang badanku gak bisa kebentuk gitu Maksudnya aku juga kurus-kurus Gak kasih kurus, normal lah ya Begituhan Jadi aku normal-normal aja Emang yang gak bisa gemuk banget juga Kalo misalkan makan banyak Itu pastinya turunnya ke cabi Atau gak ke perut Perut itu kayak belendung gitu kan Tapi badanku yang lain tuh ya segitu-gitu aja Terus juga pertama aku bingung Apa badanku yang emang gak bisa Atau kedua Aku gak powerful ngelakuinnya Tapi aku ngerasa kayak Aku powerful, kok aku keringetan Tapi aku gak dapet gitu Atau yang ketiga Itu karena aku tuh tetep makan tuh tetep normal gitu Jadi aku gak tau ya Orang-orang yang ngikutin challenge-nya Chloe Things Yang itu apakah dia ngelakuin diet Or something like that Tapi kalo aku pribadi sih Aku gak sampe diet Aku makan normal Tapi makanku juga gak banyak guys Aku tuh makan tuh masih normal Cuman gak tau ya Gimana Aku tuh Gak ngerti Intinya udah lama Aku ngerasa kayak Apa yang aku lakuin ini kok Gak guna sih Dan finally Aku gak semangat ngelakuinnya Aku beberapa hari tuh sampe kayak Aduh aku gak mau workout Skip aja deh hari ini Dan belakangan ini Aku sih workout itu Pake olahop aja Kalian tau kan Karena aku dari kecil juga Puji Tuhan ya Bisa main olahop ya Dan itu Aku gak tau kenapa Kayak lama gitu Bisa loh guys Aku sampe 10 menit 15 menit Itu stay main olahop Gak turun-turun Itu aku bisa Jadi aku mikirnya Yaudah lah Yang aku bisa aja Tuh juga aku main olahop Agak panas gitu Pengap Jadi keringetan juga Tapi emang gak sebanyak Yang workout gerak sebelumnya gitu How I solve my feeling Ketika aku gak semangat Itu adalah dengan kasih diri kita rest juga sih Aku ngerasa Our happiness is the point Our happiness is the important one Makanya aku juga udah ada buat video yang produktif tapi santai Karena aku gak pingin kita ngelakuin kegiatan Kita ngelakuin produktivitas Tapi itu jadi beban buat kita Soalnya kayak kemarin Aku ngerasa Karena aku gak dapet apa yang aku mau Kayak ekspektasiku itu Gak aku rasain Aku jadi ngerasa Workoutnya ini tuh beban buat aku Dan aku gak pingin Misalkan kalian lagi Belajarin sesuatu Terus kalian punya beban Tapi kalian tetep push Push itu bagus Tapi kembali lagi Mental health kalian itu yang penting gitu Jadi kalau misalkan kalian udah gak semangat Kalian gak bisa nemuin motivasi kalian Yaudah Take a rest gitu Jedak Dan kalian bisa coba kegiatan kosongnya kalian itu Dengan kegiatan yang lain Contoh kayak aku nih Itu udah aku gak bisa workout Tapi aku mau tetep berusaha Biar aku harus keringetan Biar sehat Karena aku juga kan gak keluar-keluar Gak kemana-mana Gak banyak jalan kan Jalan kalian cuma di rumah doang Balak-balik gitu Jadi yaudah mau gak mau Aku tetep main olahop Toh juga dengan main olahop I still can do something different Jadi aku juga gak bosen workout Habis itu olahop juga Aku tetep dapet benefit Aku tetep keringetan Dan kalian juga bisa cari alternatif lain dari hal yang bikin kalian gak semangat itu Jadi jangan terlalu nge-push Tetep cari apa yang bikin kalian happy Tetep utamain mental health-nya kalian Abis itu juga nanti akan ada kok Momen dimana kalian itu kangen gitu Aku gak tau ya Ini berlaku untuk semua orang atau gimana Tapi kalau aku pribadi sih Ada satu momen Aku tuh jadinya Aku tuh kangen Kayak Aku udah jamnya workout kan Yang biasanya aku ambil olahop Udah berapa hari aku kayak Aku kangen workout Aku kangen gerak-gerak yang banyak gitu Yaudah kalau sekarang udah kangen gitu Ya workout aja gitu Jangan feel guilty sama diri kalian Abis it turn Dan perlu diingat lagi ya Ini konteksnya Ketika kalian ngerasa gak semangat sama suatu hal Jangan jadi hari kalian tuh Satu hari tuh boring semua Jangan sampe Kita tetep harus jadi orang yang produktif Tapi dengan cara yang lain gitu Jadi tetep lakuin hal yang kalian suka Contoh nih Aku ngerasa unmotivated di workout Tapi di hari-hari itu Aku tetep berusaha untuk produktif Dengan buat video Dengan ngedesign gitu Atau enggak ya aku bantuin orang tua aku juga Jadi Dua Make you happy Aku gak pingin ya Kayak apa yang aku kasih tau Kalian itu malah jadi beban Beda kok feelnya Antara Maksa yang ngelawan males Atau enggak Maksa yang karena Itu ada beban gitu Jadi the point of my story adalah Aku pengen kasih tau ke kalian Kalau kalian Yang ngerasa Unmotivated Akan suatu hal Misalkan Kalian punya banyak kegiatan Karni di rumah Terus Salah satunya tuh Kalian gak semangat Kalian gak semangat Semangatnya tuh bukan karena males ya Tapi gak semangatnya tuh Karena kalian gak bisa nemuin Goals kalian Kalian gak bisa Dapetin yang kalian Pingin Expectasi kalian Just take a rest gitu Kalian bisa Ganti kegiatan kalian Dengan hal lain yang Tetep bikin kalian happy Abis itu Akan ada kok Satu titik dimana Kalian kangen Balik Ngelakuin hal yang dulu Yaudah Langsung balik aja gitu Contohnya misalkan Kalian ada yang lagi Belajar bahasa asing Anggap mandarin ya Mandarin kan susah ya Aku nih pengen belajar Tapi masih Bingung Misalnya kalian Sekarang lagi ada Belajar mandarin Abis itu kalian Satu titik tuh Ngerasa frustrate Ngerasa Kayak Aduh Aku Fungsinya apa ya Belajar bahasa mandarin Berantau juga Berantau aku Kayak Nggak nge-support Mereka juga Nggak ngerti Bahasa mandarin Temen-temenku juga Nggak Ya aku mau ngomong Sama siapa Kalau aku misalkan Tunggu sampai aku Besar nanti Ya kelamaan Ya kapan Apa segala macem Pokoknya too much argument Yaudah Kalian kayak Try to step back Kalian mundur Kalian kasih jeda Mungkin beberapa hari Sebisa kalian Tapi jangan lupa juga ya Beberapa hari Kalian kayak Akuin hal yang lain Habis itu Kalian pasti kangen deh Kayak Oh kangen no Waktu-waktu produktif Aku belajar bahasa mandarin Yaudah Balik lagi gitu Jadi rasa bosen itu Kadang Emang kita nggak bisa hindarin Rasa bosen itu Pasti bakal dateng Tapi gimana Cara kita Ngesolve Bosannya itu Itu lo yang nentuin Nanti kedepannya Kayak gimana Kalau misalkan Kita ngesolve Bosannya itu Dengan kayak I wanna give up I wanna end This section I wanna end This progress Kayak bener-bener Soalnya tau yang tadi Belajar bahasa mandarin Aku udah Give up Aku udah nggak mau lagi Belajar bahasa mandarin Sama sekali Ya ujung-ujungnya Kalian sendiri yang nyesel Kalian nggak dapet apa-apa Tapi Daripada kalian Putus jalannya di tengah Mendingan kalian Kayak kasih jeda Rest dulu Gitu Abis itu Kalau udah Tenang Udah kayak Oke I think Moodku bisa balik I think Semangatku udah ada nih Yaudah Lakuin lagi Gitu So Ya guys Itu aja Video ku untuk hari ini I hope you guys Enjoy Karena Biar clear juga Gitu loh Productivity series ini Aku nggak sih tau di awal Apa yang harus kalian lakuin di awal Gimana cara Perjuangin rasa magarnya itu Dan segala macem Terus kalau udah berjualan Terus tiba-tiba kalian down Aku tuh juga Pingin loh Ada akhirnya Kayak Kalian tuh tau Gimana cara Untuk ngesolve down-nya kalian itu Aku berharap Kalau kalian Pas lagi ada di momen-momen down Kalian tetap semangat Tetap juga inget untuk doa Minat bantuan Tuhan ya Karena kita Nggak bisa bergerak sendiri guys Tuhan tuh akan selalu membantu kita And Yeah I hope you enjoy the video And you get something more And you will be a better person Dan aku senang Bisa sharing-sharing kayak gini ke kalian And See you guys on my next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!